Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara Pemirsa dan masih di episode spesial ini di Hari Raya Idul Fitri ya ini masih ditemani oleh Pak Ustadz Najmi Pak Ustadz ini tadi sebelumnya kita sudah berbincang-bincang nih dengan dua wanita cantik dan satu aktor penamaan ya ini masih mengenai Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri biasanya ini kan masyarakat kan otomatis berkumpul ya bersama keluarga tapi ini sudah tahun kedua mungkin sebagian orang ini ada yang rindu sekali dengan kampung halaman tapi harus tertahan seperti itu nah ini seharusnya seperti apa sih menyikapi bulan Ramadan itu memang seharusnya memang berkumpul tapi untuk di tahun yang khusus ini dua tahun terakhir ini ini memang tahan dulu, tahan dulu ini maknanya seharusnya seperti apa sih untuk umat muslim sendiri ini kan juga bukan kondisi yang kita pengen kan bukan sesuatu yang kita mau saya masih sangat ingat sekali pertama Ramadan itu tanggal 27 Februari tahun lalu kan tahun lalu saat kami masih ada di Saudi Arabia waktu itu dan gak nyangka berfikirnya adalah seperti Wuhan yang pada waktu hanya tiga bulan kan dan kemudian selesai tiba-tiba ternyata memanjang sekali Ramadan berlalu bahkan kemarin Ramadan yang kedua dan hari ini kita Idul Fitri dan kondisinya masih seperti ini ini sesuatu yang tidak bukan menjadi keinginan kita artinya tapi ini sudah menjadi takdir kita bagaimana sekarang sikap kita memahami takdir mengenai kondisi ini maka kita bersabar rindu? iya pasti ingin berkumpul iya tapi dalam kondisi seperti ini seperti dalam kaedah fikih disebutkan yang dar ulma fasid muqadamun ala jalabil masoleh itu menjadi satu keharusan buat kita semuanya daripada tingkat apa namanya belandakan covid ini menjadi meningkat kembali dengan berkerumun dan lain sebagainya dengan orang-orang yang belum tentu kita paham mereka itu sudah vaksin atau belum kemudian sadar terhadap swab, antigene dan lain sebagainya terhadap protokol kesehatan sendiri dan lain sebagainya ini menjadi hal yang lebih baik kita sabar dulu berkumpul dulu dengan keluarga inti toh silatul rahim itu memang mengindikasikan tiga hal silatul rahim itu akan terpenuhi kalau ada tiga hal yang pertama silatul ajad ketemu jasad yang kedua silatul afkar ketemu pikir ngobrol yang ketiga silatul ashar ada niatan kebaikan apa setelah itu silatul ajad ini memang secara jasad langsung ketemu tidak bisa tapi teknologi itu bisa kita gunakan mau pakai video call, mau pakai zoom segala macam itu bisa kita saling menyapa satu sama lain dan kemudian saling memberi dan berbagi juga dengan keluarga yang nunjauh disana karena tidak harus kita datang kesana sekarang sudah banyak juga metode metode atau sistem-sistem yang bisa membawa hadiah yang kita miliki sampai kesana kan dipaketkan dan lain sebagainya artinya tidak mengurangi nuansa atau keberkahan daripada idul fitrinya itu sendiri yang pasti ini memang pasti berbeda yang ini juga menjadi satu ujian buat kita semuanya bahwa kita beriman gak kepada yang gaib karena orang yang beriman itu kan di dalam surah Al-Baqarah disebut kan yang beriman kepada yang gaib juga nah ini kan virus gaib nih kita sendiri kan gak tau nih adanya dimana seperti apa dan yang pasti korbannya sudah banyak yang meninggal sudah banyak mungkin dulu-dulu kita melihat ah jauh gitu sekarang itu sudah semakin dekat bahkan di lingkungan rumah kita kanan-kiri sudah ada yang kena asum bahkan sudah ada yang meninggal artinya harus perlu dengan bukti apa lagi sehingga ini harus menjadi kesadaran kolektif kesadaran kita bersama bahwa yuk tahan diri tahan diri karena berpuasa juga adalah menahan menahan dari nafsu dan lain sebagainya nafsu ingin pulang dan lain sebagainya daripada menyesalakan orang banyak tahan dulu mungkin kita berpikir kita sehat kita gak tau nanti orang tua kita seperti apa dan lain sebagainya insyaallah dengan kesabaran yang tinggi di bulan syawal ini atau menghadapi idul fitri kali ini juga itu punya tempat tersendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin nah ini bagaimana meningkatkan rasa maaf kita ini sampai ikhlas legawa seperti itu memang terkadang kita boleh jadi untuk sadar itu kadang-kadang Allah kasih ujian yang besar baru menyadari kalau kita lihat seperti ramadhan kemarin itu kalau tidak salah ramadhan kemarin itu atau bahkan kita menjadi korban baru kita menyesal karena kelalaian kita artinya kita ikhlas menerima kodar dari Allah subhanahu wa ta'ala takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala kita harus menghadapi dua kali idul fitri dalam kondisi seperti ini terima dengan lapang dada dengan ikhlas jadikan ini sebagai bentuk keimanan kepada Allah yakin akan takdir dan yakin bahwa kematian di depan mata bisa datang kapan saja insyaallah dengan begitu kita akan menyadari oh iya ya saya terima insyaallah di hari raya suci ini ini kita khususnya umat islam ini bisa lebih legowo bisa lebih sahbar bisa lebih ikhlas ya menghadapi pandemi yang sudah tahun kedua ini terima kasih banyak Pak Ustadz satu lagi mungkin Mbak kesempatan justru di kondisi ini kita berdoa kepada Allah agar segera sirna amin 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 virus kan juga bernyawa setiap sesuatu yang bernyawa pasti ada matinya kita minta sama Allah udah doa kolektif saja kita semuanya insyaallah sirna amin di hari raya idul fitri yang kedua ini mari kita sama-sama berdoa semoga virus koron ini segera enyah ya semoga hilang dari muka bumi ya pemirsa demikianlah Indonesia bicara pada hari ini tetap patuhi 3M menjaga jarak memakai masker dan mencuci tangan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir batin saya Arlisa Hadi pamit undur diri MSN News channel berita nomor 1 pilihan Indonesia terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati